Shalom bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan masih dengan tema pertentangan besar dengan judul hari ini Bait Suci dan Hukum Bagaimana kita memahami bahwa Bait Suci Hukum merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan Yang pertama melalui Bait Suci Duniawi Mengapa ada hari pendamaian, mengapa itu merujuk pada hari penghakiman, mengapa seluruh orang Israel Harus merendahkan hati diri mereka dan bertobat pada hari itu Mengapa imam besar harus masuk ke bilik yang maha kudus untuk melakukan pendamaian dosa Mengapa di tempat ini ada tabut perjanjian yang didalamnya ada hukum 10 perintah alat Mengapa harus memercikkan darah ke atas tutup pendamaian guna menyucikan Bait Suci dari dosa Mengapa harus ada korban Jawabannya sederhana adalah bahwa Allah ingin umatnya dapat diampuni dari dosa Dan berharap agar jangan lagi berbuat dosa Dosa terjadi karena pelanggaran hukum Allah Posisi Bait Suci disini adalah untuk meneguhkan, meninggihkan hukum Allah itu Hari pendamaian menunjukkan bahwa dosa diingat sampai hari penghakiman Dan bahwa dosa itu benar-benar dapat dihapuskan hanya melalui iman kepada Darah Kristus yang menyucihkan dari dosa Kemudian yang kedua melalui Bait Suci Sorgawi Ketika memandang ke dalam Bait Suci Sorgawi Rasul Yohanes melihat terbukalah Bait Suci Allah dan ada di sana tabut perjanjiannya Wahyu 11 ayat 19 Buku kemenangan akhir menambahkan Di dalam bilik Maha Kudus Di Bait Suci disorga Tersimpanlah dengan sucinya hukum ilahi itu Hukum yang diucapkan Allah sendiri Di tengah-tengah gemuruh disinai Dan di tengah-tengah guru disinai Dan dituliskan dengan carinya sendiri di atas loh batu itu Hukum Allah ya Di dalam tempat kudus disorga adalah yang asli yang agung Dimana petunjuk-petunjuk yang dituliskan di atas loh batu Dan dicatat oleh Musa dalam Pentatum 5 kitab Musa adalah transkip atau transselinan yang tidak pernah salah Yang sempurna Mereka akan mengerti pokok penting ini Dituntun untuk melihat kesucian dan sifat tidak berubah dari karakter hukum ilahi itu Ketika orang-orang percaya mulai mempelajari ajaran kitab suci tentang tempat yang kudus ini Mereka menyadari pentingnya hukum Allah Dan juga hari sabat yang menjadi inti dari hukum Allah itu Mereka beralasan bahwa jika hukum Allah digambarkan dalam tabut perjanjian Dibait suci surgawi Maka hukum Allah itu tidak mungkin ditiadahkan di kayu salib Kiranya rendungan ini boleh memberkati saudara sekalian Terima kasih telah menonton!